Bagi pecinta drama Korea, tentu sudah tidak asing lagi dengan Kim Woo-bin. Aktor tampan kelahiran 16 Juli 1989, telah banyak membintangi drama Korea populer berkat kemampuan aktingnya yang tak perlu diragukan lagi. Berikut, inilah 9 drama Korea yang diperankan oleh Kim Woo-bin. Drama spesial ini, merupakan drama misteri yang menceritakan sekumpulan para remaja, yang sedang menikmati liburan di sebuah asrama dan menerima surat misterius pada malam natal. Kemudian masalah semakin besar ketika salah satu teman mereka tewas, dan memunculkan kecurigaan terhadap satu sama lain sebagai dalang pembunuhan. Di drama ini, Kim Woo-bin, berperan sebagai salah satu dari remaja tersebut bernama Kang Mi-rae. Ia merupakan seorang siswa dengan otak yang cerdas dan pemberani, namun terlihat seperti berandalan. Drama Korea, Vampir Idol, tahun 2011 Drama ini, menceritakan tentang seorang pangeran dari planet vampir beserta pengawalnya, yang datang ke bumi untuk menonton penampilan idol group. Namun ketika mereka ingin kembali ke planetnya, mereka malah terjebak di bumi. Kemudian mereka memutuskan untuk mengikuti audisi dan berusaha menjadi idol group terkenal. Kim Woo-bin dalam drama ini, berperan sebagai salah satu seorang pengawal pangeran. Drama Korea, Gentleman's Dignity, tahun 2012 Drama ini, merupakan drama komedi romantis tentang percintaan dan persahabatan. Menceritakan kehidupan kisah asmara empat orang pria berusia 40 tahunan, yang menjalin persahabatan sejak remaja. Cerita berfokus pada hubungan romantis seorang arsitek yang bernama Kim Do-jin, dan seorang guru sekolah menengah atas yang bernama So Yi-soo. Dalam drama ini, Kim Woo-bin berperan sebagai murid sekolah menengah atas. Drama Korea, To The Beautiful Love, tahun 2012 Drama ini berpusat pada seorang gadis Korea yang tinggal di Amerika Serikat. Suatu hari, dia melihat kompetisi lompat tinggi di stasiun televisi, dan tertarik pada salah satu pesertanya. Sejak saat itu, dia pun mulai mengidolakan atlet muda tersebut. Kemudian gadis ini memutuskan kembali ke Korea, untuk bersekolah di sekolah yang sama dengan atlet yang ia idolakan, setelah sang atlet mengalami kecelakaan yang berpotensi mengakhiri karirnya. Gadis itu pun memutuskan menyamar sebagai anak laki-laki, karena sekolahnya dihususkan hanya untuk pria. Sedangkan Kim Woo-bin hanya muncul menjadi cameo pada episode 9 dan 10, sebagai John Kim. Dia adalah pria yang memiliki kenangan masa lalu dengan gadis tersebut. Drama Korea, School 2013 Drama bertema sekolah ini, merupakan serial drama yang mengangkat tentang isu-isu remaja di sekolah, beserta konflik beragam yang dihadapi para siswa dan siswi. Sementara itu dua orang guru wali kelas di sekolah tersebut, berjuang untuk membantu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi para muridnya. Kim Woo-bin dalam drama ini, beradu akting dengan Lee Jong-so. Keduanya diceritakan sebagai rival dan bermusuhan, padahal di masa lalu, mereka memiliki hubungan persahabatan. Drama Korea, The Hears, tahun 2013 Drama ini, merupakan drama terbaik dan terpopuler pada masanya, yang ditonton banyak orang dari seluruh dunia. Menceritakan tentang kisah percintaan rumit, yang terjalin antara para pewaris muda yang kaya raya. Di antara mereka, hadirlah sosok wanita sederhana yang pada akhirnya membuat kisah cinta segitiga di antara mereka. Dalam drama ini, Kim Woo-bin, berperan sebagai seorang anak dari keluarga kaya dan terlibat kisah cinta segitiga dengan gadis itu. Drama Korea, Love Sales, tahun 2014 Drama komedi romantis ini, mengisahkan tentang seorang pria pengangguran yang tidak pernah berpacaran, karena sel cintanya mengering. Suatu hari, kucing peliharaannya memakan sel cintanya, yang menyebabkan kucing itu berubah menjadi manusia cantik bernama Nafi. Kemudian Nafi ditugaskan membantu pria tersebut mendapatkan gadis impiannya, dengan memberikan benda-benda magic. Sedangkan Kim Woo-bin dalam drama ini, berperan sebagai pemburu sel cinta. Drama Korea, Uncontrollably Phone, tahun 2016 Mengisahkan tentang Shin Joon-yong yang diperankan Kim Woo-bin, merupakan seorang aktor terkenal dan penyanyi papan atas, yang difonis menderita penyakit kanker. Sedangkan No-ul yang diperankan Bae Su-si, merupakan seorang wartawan yang memperjuangkan keadilan atas kematian sang ayah. Kemudian keduanya dipertemukan kembali setelah beberapa tahun tidak bertemu, sehingga pertemuan itu membawa mereka kembali ke cerita masa lalu yang penuh konflik. Drama Korea, Our Blues, tahun 2022 Drama ini, merupakan drama Korea romantis yang diperankan sederet aktor dan aktris ternama, seperti Lee Dong-hon, Shin Min-ah, Kim Woo-bin, Han Ji-min, dan masih banyak yang lainnya. Mengisahkan kisah beragam yang dialami setiap karakter tentang pahit manisnya kehidupan yang berlatar di Pulau Jeju. Dalam drama ini, Kim Woo-bin merupakan seorang kapten kapal bernama Park Jong-jun. Ia merupakan seorang pria tampan dengan hati yang hangat dan jatuh cinta dengan seorang penyelam wanita. Itulah drama Korea yang diperankan oleh Kim Woo-bin. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya.